Taman Satwa Tarujuruk TSTJ ditunjuk sebagai pilot proyek revitalisasi kebun binatang milik pemerintah. Program tersebut untuk menciptakan Taman Satwa Modern sebagai lembaga konservasi. Program tersebut untuk menciptakan Taman Satwa Tarujuruk guna mengetahui kondisi lokasi dan kesejahteraan satwa yang ada di kebun binatang di kota Solo ini. Kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan PKBSI dengan Presiden Republik Indonesia pada bulan September lalu. Dari pertemuan tersebut Presiden meminta PKBSI untuk melakukan revitalisasi kebun binatang di Jawa dan Sumatera. Rencananya program ini akan direalisasikan pada pertengahan tahun depan. Segala masyarakat untuk membantu mendesain, kami bantu membuat proposal dan lain sebagainya nanti diajukan ke Bapak Presiden karena beliau berjanji akan memikirkan masalah pendanaannya nanti kemudian. Kalau nggak, nggak akan bisa terlaksana karena ada dana. Pihak mengelola kebun binatang Juruq menyambut adanya rencana revitalisasi tersebut. Diharapkan Taman Satwa Tarujuruk dapat menjadi lembaga konservasi dan wahana edukasi bagi generasi mendatang. Orang utama Juruq segera bisa mendapatkan bantuan, bantuan apapun dalam arti manajemennya, keuangannya, sehingga di sini nanti 50 tahun ke depan bisa menjadi, tetap menjadi lembaga konservasi yang baik dan menjadi tujuan wisata dan untuk program edukasi kepada anak cucu kita. TSTJ menjadi salah satu kebun binatang yang akan direvitalisasi sebab memiliki potensi yang besar namun belum terawat dengan baik. Selain memiliki lahan potensial seluas 14 hektare, TSTJ juga memiliki koleksi lebih dari 50 jenis satwa. Selain di Surakarta, lokasi Taman Satwa yang akan direvitalisasi adalah kebun binatang di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Keduanya akan dijadikan grand design kebun binatang percontohan. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.